Ketua Majelis Kehormatan MK, Jimli Sidiki menyatakan dugaan pelanggaran etik hakim MK terbukti. Jimli menyebut bukti telah lengkap dan tidak sulit untuk dibuktikan. Semua bukti-bukti sudah lengkap, baik keterangan ahli, saksi, sebenarnya kalau ahli, para pelapor ini ahli semua. Lagi pula ini kasus tidak sulit membuktikannya. Yang takat bermasalah ini terbukti bersalah? Iya lah. Banyak laporannya kan 21 semuanya. Padahal kami ini ad hoc, ditugasi hanya 30 hari, tapi alhamdulillah kita selesaikan 15 hari.